Begitu tiba di depan Balai Desa Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, warga yang bertempat tinggal di sekitar bantaran sungai Progo langsung memasang sepanduk berisikan penolakan praktek penambangan pasir liar. Pasalnya penambangan pasir liar di sungai Progo kian banyak jumlahnya, bahkan cenderung tidak terkendali. Yang mengkhawatirkan, para penambang pasir liar ini menggunakan mesin penyedot dalam sehingga bantaran sungai tergerus. Dampak lainnya, sumur milik warga sekitar menjadi kering karena airnya tersedot. Parahnya lagi, truk yang mengangkut pasir hasil tambang overload sehingga menghancurkan jalan yang dilalui. Penyampaian aspirasi warga untuk menutup sedot pasir di sungai Progo, karena itu sudah membahayakan. Jadi dampak langsung sudah terlihat seperti rusaknya jalan, sumur yang kering, ini dikasih pertanian mampet, jalan pertanian rusak. Terus bergesernya das sungai Progo ke barat yang terus mendesak wilayah desa Banaran. Kepala desa Banaran mengaku tidak berhak mengatur penambangan pasir di sungai Progo, karena kebijakan mengenai sungai Progo berada di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak atau BBWSSO Yogyakarta. Meski demikian, pemerintah desa Banaran berjanji akan menyampaikan aspirasi warga kepada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak atau BBWSSO Yogyakarta. Saya arahkan warga masyarakat, ayo kalau memang mau konstruktif, saya akan dampi penyelidikan. Baik dengan tata cara perwakilan atau apa, nanti kita bisa ke dinas terkait. Didukung dengan bukti-bukti dokumen. Ada keberatan terkait ini, narasinya seperti apa, kita cantum. Jika praktek penambangan liar di sungai Progo tidak segera ditertipkan, warga mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa lagi dengan mengerahkan masa yang lebih banyak.